Apa kata wahabi? Wahabi itu Kata wahabi Tuhan itu mirip seorang laki-laki Yang masih muda Dan belum berjenggot Juga sebutkan Jangan kalian dikati sholat Berarti kita tidak bisa sholat dong Ya jangan diputus itu Alhamdulillahirrabbilalamin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Lampai Channel Dan semoga berhormati Allah Alhamdulillah Kita kembali lagi disini Di Lampai Channel Berbagai manfaat Disini sahabat Lampai Channel Lagi-lagi kita akan membahas Idur Selambi Ya biasa Kalau bukan dusta Ya fitnah Itulah yang Kesehariannya Idur Selambi ini Hidup dengan Hal-hal yang itu Dalam rangka Beliau ingin meredupkan Da'wah Da'wah Salafiyah Tapi ketahui lah Bahwa Semakin apa yang dia sampaikan Orang semakin paham lah Orang sekarang sekolah bos Ya Orang tahu cara berpikir Bukan seperti dulu Yang terbelegu Dengan informasi Sekarang Orang sudah paham Terkait dengan informasi Biar di dalam kamarnya Orang dapat informasi Terkait dengan Da'wah Salaf Ya Jadi Orang banyak yang penasaran Dengan da'wah-da'wah Yang bahkan Idur Selambi ini Tidak sadar Telah membantu Menyebarkan da'wah Salafiyah Dengan Fitnah-fitnah Yang dia sebarkan Dan itu Orang-orang yang Cara berpikirnya yang baik Mereka penasaran Semakin penasaran Dan ini banyak juga Teman-teman di Sahabat Lampai Channel ini Yang mereka penasaran Dengan da'wah Salafiyah Benangka Idur Selambi Mengatakan bahwasannya Oh Salafiyah Begini dan begini Tuhan itu modelnya Seperti tingginya 30 meter Itu Dongeng Cerita dongeng Yang diambil dari Dari mimpi-mimpinya Sahabat Lampai Channel Jadi disini Sahabat Lampai Channel Kita akan membahas lagi Sang Kiai ini Saya sebut namanya saja Karena dia Begitu lancang Kita sebut Saya namanya Sahabat Lampai Channel Dan lantai saksikan Secara keseluruhan Apalagi yang dia berkata Di dalam video Yang kita akan bahas Sahabat Lampai Channel Kemudian Kita diskusi Di kolom komentar Kita saksikan Sahabat Lampai Channel Saya sering ceramah Begini Wahabi gak mau nolak Karena di kitabnya ada Apa kata wahabi Wahabi itu Kata wahabi Tuhan itu Mirip seorang Laki-laki Yang masih muda Dan belum berjenggot Tingginya Kira-kira 30 meter Lebarnya Kesamping 3 meter setengah Ini kata wahabi Ya Ustaz Satu burhan Datangkanlah bukti Jika engkau Orang-orang yang jujur Katanya Tuhan itu Kata Idrus Rambi ini Dia itu Seorang yang Katanya Tertulis dalam kitab-kitabnya Wahabi Katanya Saya tidak tahu Kitab apa itu Sahabat Lampai Channel Cobalah Datangkanlah kitabnya itu Coba Jangan sampai Baca setengah-setengah saja Allah SWT Tuhan juga sebutkan Jangan kalian Dekati sholat Berarti kita tidak bisa sholat Jangan diputus itu Tetapi Dilanjutkanlah Ayat-ayat tersebut Wantun sukara Dalam keadaan Enkomabuk Lihat penjelasan Ayat setelahnya Kalimat-kalimat Setelahnya Jangan diputus itu Bacaan-bacaan Seperti itu Nah seperti inilah Sang Idrus Rambi ini Seperti itu Tidak baca secara Keseluruhan Tulisan-tulisannya Kemudian Mengambil kesimpulan Padahal dia tidak baca Keseluruhan Coba pula Baca keseluruhan Itu kitab-kitabnya Ya Pahami Lihat penjelasannya Para ulama Terkait dengan Kauhnya Syed Muhammad bin Abdul Wahab Ya Jangan mengambil Jangan menyimpulkan sendiri Ya memang berbeda Begitu Kalau orang sudah ada Kebencian Di dalam hati Apapun yang Nantum sampaikan Emas pun Nantum kasihi Ya Mereka tidak Anggap itu kotoran Sahabat Lampacian Nah seperti ini Bagaimana tanggapannya Antum tadi Sahabat Lampacian Antum Ya kita diskusi Di kolom komentar Antum Tulis saja di kolom komentar Bagaimana tanggapannya Antum Terkait dengan Isi ceramahnya itu Ya Oke disini Sahabat Lampacian Kita lihat tadi Bahwa sebagaimana Yang sudah Saya jelaskan sedikit tadi Terkait dengan Ciri katanya Ciri-ciri Tuhan itu Ya Dia Anak muda Belum menikah Belum berjenggot Kemudian Yang tiginya itu Kurang lebih 30 meter Dan lebarnya itu 3,5 Ya Subhanallah Seperti orang ukur bangunan Saja Sahabat Lampacian Jadi disitu Sahabat Lampacian Ya Itulah Kalau bukan Idris Lampi Ya Bukan seperti itu Sahabat Lampacian Makanya tadi Saya katakan Datangkanlah kitab apa Yang menceritakan Tentang itu Ya Supaya kita juga tahu Supaya kita baca Ya Jangan cuma asal ngomong Saja seperti itu Sahabat Lampacian Atau mungkin Dia salah Dia membaca Tapi dia salah paham Ya Salah paham Dalam hal ini Ya Dia hanya baca setengah-setengah Itu jeleknya Membaca setengah-setengah Kalau orang juga Membaca setengah-setengah Seperti mana ayat tadi Wala taqarabussalah Jangan kalian dekati sholat Berarti kita yang dilarang Oleh Allah SWT Untuk sholat Padahal tidak seperti itu Ya Baca Lanjutannya ayat tersebut Antum sukarah Dalam keadaan antum mabuk Ya Sampai jelas Apa yang kau baca Ya Sahabat Lampacian Seperti itu Sahabat Lampacian Jadi bahayanya kita Membaca setengah-setengah ini Dan dia tidak sadar Bahwa saya sering Sampai katakan Bahwa saya Dalam saya menanggapi Terkait dengan videonya ini Sering saya katakan Yau matashadu alaihim Al-sinatuhmu a'idihim Warjuluhm bimakanu Ya'amalun Ya Ingatlah pada hari Yang dikumpul kita Semua daripada Masyaruh Disitu lisan kita Akan menjadi saksi Tangan kita Kaki kita Semua anggota tubuh kita Ini akan menjadi saksi Terkait dengan Apa yang kita sampaikan Di dunia Yang kita kerjakan di dunia Termasuk juga Karena hal itu Ya Ma yalfidu min kawlin Illa ladaihi raqibun atid Tidak ada yang terucap Tidak ada yang tersampaikan Yang langsung tulis Kecuali Setelah dicatat oleh Para malaikat Sahabat dalam bacanya Yang buruk Baik pun yang baik Maka disini Semua Kalau kita menyampaikan Yang baik Menyampaikan hal-hal Yang bermanfaat Insya Allah Kita dicatat Hal-hal yang baik Menjadi pahala Tetapi ketika kita Menyampaikan Disitu adalah Dosa Ketahuilah Satu ucapan Yang telah beranak pinak Berpindah dari Satu lisan Ke lisan yang lain Maka itulah Akan menjadi Dosa jariah Maka perlulah kita Berbicara Dengan cara yang baik Perlulah kita Menyampaikan Ilmu Menyampaikan Dalil-dalil Hadis Kalau kalian Membanta da'wah salafiyah Bantalah bidalil Dengan dalil Bukan hanya dengan Argumen Seperti penjual obat Sahabat Lampai Channel Datangkan bukti Bagaimana Call-nya para ulema Ketika kita Membaca Perkataannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Kita lihat Penjelasannya Para ulema Seperti ini Ternyata penjelasannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Itu Sahabat Lampai Channel Bagaimana tanggapan Kita diskusi Di kolom komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh